Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semuanya kembali lagi di channel YouTube saya yaitu channel Youtubenya Mas Aci pada video tutorial saya kali ini kita akan belajar cara membuat desain pattern di Photoshop ya teman-teman ya untuk contoh desain patternnya yang sudah saya buat yaitu ini ya kita buat yang simpel aja ya teman-teman ya ini ini adalah apa bisnya dan ini sesudah dijadikan pattern seperti ini kira-kira teman-teman ya jadi kita membuat desain pattern yang simple yang simple dulu nah desain pattern ini kita bisa buat sendiri di Photoshop kalau kita misalkan pinter atau pandai menggambar ya teman-teman ya kalau misalkan teman-teman teman-teman pinter-pinter menggambar atau pandai menggambar teman-teman bisa bikin sendiri di Photoshop dekoral juga bisa di AI juga bisa temen-temen ya tapi pada video tutorial saya kali ini saya akan coba praktekan di Photoshop dan tampilannya adalah seperti ini kita buat saya buat yang desainnya simple seperti ini dan sudah diterapkan jadi pattern seperti ini Oke nanti akan saya ajarkan dua versi ya teman-teman ya jadi pattern yang pertama yaitu kita buat sendiri di Photoshop seperti ini yang sudah saya bikin nanti kita akan buat seperti ini dan yang kedua kita akan memanfaatkan gambar yang kita download dari Google untuk selanjutnya kita jadikan pattern di Photoshop untuk tampilan seperti ini teman-teman ya Nah untuk gambar-gambar seperti ini teman-teman banyak sekali di Google teman-teman teman-teman bisa cari kalau misalkan mau dimanfaatkan untuk menjadi pattern ya teman-teman ya Nah tampilannya karena seperti ini nah ini teman-teman bisa cari di Google banyak sekali gambar-gambar seperti ini kalau misalkan teman-teman yang nggak pandai menggambar ya bisa memanfaatkan gambar dari Google tapi kalau teman-teman yang pandai menggambar teman-teman bisa manfaatkan untuk membuat sendiri ya di Corel di AI ataupun di Photoshop seperti ini Oke sebelum saya lanjut video tutorial ini teman-teman kita member dulu ke channel YouTube saya di Mas Haji channel ini terima kasih buat teman-teman semuanya ya yang sudah menonton video-video saya di YouTube apabila teman-teman semuanya merasa mendapatkan manfaat setelah menonton video-video saya jangan lupa untuk tinggalkan jejak ya teman-teman ya berupa like comment ataupun tekan tombol subscribe disini dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe jangan lupa untuk diaktifkan tombol loncengnya agar pada saat saya upload video tutorial terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya baiklah teman-teman semuanya ya langsung saja kita mulai disini saya akan membuat dokumen baru ukurannya yaitu 1000x1000 pixel disini akan coba kasih 1000x1000 pixel lalu untuk resolusinya akan saya isi 300 ya lalu oke nah selanjutnya kita akan buat gambar seperti ini ya teman-teman ya kita akan buat gambar seperti ini dan selanjutnya akan kita jadikan pattern ya teman-teman ya kita tarik garis bantu nah ini kita tarik di center di tengah seperti ini teman-teman ya di atas kita juga tarik nah seperti ini selanjutnya kita akan buat layer baru kita akan gunakan pen tool untuk membuat shape disini pastikan pemilihannya adalah shape ya teman-teman ya karena kita akan membuat objek seperti ini ya kita akan membuat objek seperti gambar daun seperti ini nah saya akan mulai dari sini dulu ya teman-teman ya kita akan mulai dari sini dulu klik disini ya nah kita klik disini tarik teman-teman bisa tarik seperti ini ya nah seperti ini lalu teman-teman bisa hilangkan salah satu node nya ya tekan tombol alt pada keyboard klik disini nah kita tarik lagi kesini nah kita tarik seperti ini nah kita tarik seperti ini ya oke selanjutnya ini kita namakan yaitu satu nah ini akan kita copy ya kita copy dengan tekan ctrl j pada keyboard kita namakan ini dua nah ini kita harus tarik kesini nah seperti ini nah seperti ini selanjutnya akan kita balik yaitu edit transform lalu pilih flip horizontal nah seperti ini kita close dulu ya nah seperti ini teman-teman ya nah selanjutnya kita akan block dari satu dan dua ini sambil tekan tombol save sambil tekan tombol save ya teman-teman klik disini lalu tekan ctrl j pada keyboard seperti ini ya dia akan ter copy lalu kita tarik seperti ini turun ke bawah ya selanjutnya kita edit pilih transform lalu pilih flip vertical nah seperti ini ya kita cek yang satu copy ini ya berarti disini ya kita namakan ini tiga save tiga ya nah kita cek lagi yang bagian sini kita namakan ini yaitu empat nah selanjutnya tinggal kita kasih warna ya teman-teman ya saya akan copy warnanya dari sini ya saya akan ambil sampel warna dari sini saya akan tarik seperti ini nah seperti ini saya akan tarik ya nah saya akan memberi warna ini yang pertama ya saya akan klik disini dua kali kita ambil sampel warnanya dengan menggunakan color e-dropper klik disini nah itu ya selanjutnya yang kedua ini kita akan ambil sampel warna dari sini saya klik disini yang ketiga ini ya kita ambil sampel warna ini klik disini yang keempat kita ambil warna yang dari sini klik disini nah seperti ini selanjutnya yang ini kita hapus ya karena kita hanya memanfaatkan untuk mengambil sampel warnanya saja nah jika sudah seperti ini backgroundnya akan kita sembunyikan ya teman-teman ya kita akan rubah shape yang sudah kita bikin ini menjadi pattern saya sembunyikan seperti ini agar ini transparan ya teman-teman ya agar ini transparan lalu selanjutnya teman-teman klik edit lalu pilih define pattern ya define pattern seperti ini nah misalkan ini kita namakan yaitu pattern shape oke nah selanjutnya ini sudah jadi pattern lalu bagaimana cara menggunakan pattern ya teman-teman ya misalkan saya akan buat sebuah dokumen baru disini saya klik file new saya akan buat dokumen yaitu 1280 x 720 resolusinya akan saya naikkan menjadi 300 nah nah seperti ini lalu bagaimana cara menggunakan pattern tadi ya teman-teman ya menggunakan pattern ini ada dua pilihan ya ada dua pilihan ya teman-teman ya yang pertama saya akan ajarkan yaitu disini kita pilih edit ini saya menggunakan cara yang pertama ya teman-teman ya cara yang pertama yaitu edit kita pilih fill disini ya pilih kita pilih contentnya ini kita pilih pattern nah disini muncul patternnya sudah kita buat tadi ya klik disini lalu pilih ok nah tapi ini besar-besar seperti ini ya nah oke selanjutnya saya akan tunjukkan untuk cara yang kedua ya cara yang kedua saya undo saya tekan ctrl z dulu ctrl alt z seperti ini kita hilangkan ya teman-teman ya nah cara yang kedua yaitu kita bisa custom sendiri kita bisa mengatur pengaturannya ya saya buat layer baru disini ya saya buat layer baru saya klik disini saya akan memulakan rectangle disini saya akan buat kotak disini nah seperti ini ya ini base nya nanti bisa kita rubah-rubah ya teman-teman ya teman-teman klik icon fx disini ya klik disini icon fx lalu pilih pattern overlay nah disini bagian sini kita bisa melakukan pengaturan sesuai keinginan kita yaitu di bagian scalenya ya disini pattern yang sudah kita bikin tadi dia muncul ini ya tuh ini pattern yang sudah kita bikin dari sini tadi ya oke selanjutnya di scalenya ini kita bisa atur ya teman-teman ya teman-teman bisa perhatikan disini scalenya bisa kita atur seperti ini tuh ya nah opacity nya juga bisa kita atur misalkan opacity nya mau transparan seperti ini tapi disini saya kasih 100% lalu pilih ok nah untuk background nya hitam sendiri ini kita bisa rubah klik disini 2 kali teman-teman terserah mau kasih warna putih warna hitam atau warna biru seperti ini atau abu-abu ya putih atau abu-abu oke seperti ini ya oke seperti ini ya oke misalkan ini saya kasih warna putih ini jika kita menggunakan cara yang pertama dan kita create sendiri pattern nya lalu bagaimana kalau misalkan kita mau buat pattern dengan gambar hasil download dari google ya teman-teman ya ini kalau ini kita bikin sendiri di photoshop kita gambar sendiri lalu bagaimana kalau misalkan kita mau ini kita misalkan download gambar seperti ini lalu kita manfaatkan gambar tersebut untuk membuat pattern di photoshop caranya hampir sama ya caranya hampir sama misalkan saya close dulu yang ini ya saya close dulu nah ini kita biarin dulu ya kita akan buat dokumen baru disini file new kita kasih ukurannya yaitu seribu kali seribu terus resolusinya kita kasih 300 lalu kita pilih oke nah cara ini sangat mudah sekali teman-teman kita tinggal masukkan gambar yang sudah kita download tadi ya misalkan saya tarik dari sini gambar ini kita tarik kesini nah kita tarik kesini ya nah seperti ini nah seperti ini selanjutnya kita pilih edit define pattern kita namakan misalkan ini pattern floral ya pattern floral floral oke oke seperti ini nah ini sudah jadi lalu bagaimana cara kita menggunakan pattern yang sudah kita bikin tadi dengan gambar yang ukuran seperti ini kotak seperti ini kita jadikan full disini teman-teman tinggal klik disini aja klik disini dua kali ya pattern overlay di dokumen yang sudah kita bikin tadi lalu di bagian pattern ini teman-teman klik disini lalu dia akan muncul pattern yang sudah kita bikin tadi yaitu pattern floral ini namanya muncul ya nah klik disini tuh dia akan muncul seperti ini kita bisa atur scale nya tuh kita bisa perbesar seperti ini ya tuh nah kira-kira seperti ini teman-teman ya kalau misalkan kita membuat pattern tapi memanfaatkan gambar yang sudah kita download dari google seperti ini ya kurang lebih seperti ini ini jadi yang 4 ini adalah gambar yang saya download dari google dan gambar yang ini adalah saya buat sendiri jadi saya buat yang simple ya oke seperti ini selanjutnya misalkan teman-teman mau bikin sendiri teman-teman bisa export sendiri lagi ya teman-teman ya kalau misalkan teman-teman pinter atau pandai untuk menggambar teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi AI Corel ataupun photoshop jadi kembali ke kemampuan teman-teman semuanya nyamannya lebih pakai aplikasi yang mana oke kira-kira sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya bagaimana cara membuat pattern di photoshop dengan cara yaitu kita menggambar sendiri manual lalu yang kedua yaitu kita memanfaatkan gambar hasil downloadan dari google ya teman-teman ya oke baiklah teman-teman semuanya demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya terima kasih selamat menikmati